Kuasa hukum Irwansyah, Zakir Rashidin mengungkapkan bahwa sudah tak ada komunikasi antara Irwansyah dan Hafiz Fatur Rahman. Irwansyah terakhir kali berkomunikasi dengan adiknya pada lebaran 2019 lalu dan hingga kini tak ada komunikasi lagi. Termasuk ketika Hafiz dinyatakan sebagai DPO setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak korupsi dana nasabah. Sudah los kontak, ucap Zakir Rashidin di pengadilan Nageri Jakarta Pusat, Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Sejak terakhir bertemu lebaran itu 2019, terangnya, Irwan dan Zazkia bahkan sudah sangat kecewa dengan sikap Hafiz yang sudah menjadikan rumah mereka sebagai jaminan. Sehingga salah satu rumah Irwansyah dan Zazkia dipasang pelang oleh pihak kejaksaan karena dijadikan jaminan oleh Hafiz. Irwan sama Zazkia ini kecewa dengan Hafiz, karena ada satu unit rumah yang mereka beli, tapi sertifikatnya dipakai Hafiz untuk agunan bank, tutur Zakir. Itu yang membuat Zazkia dan Irwan tidak terima, karena salah satu rumahnya dipasang pelang sita oleh kejaksaan, sedangkan dia tidak melakukan itu. Terima kasih telah menonton!